Sepasang pedang iblis, jilip 33 Wut-wut Milana terkejut dan cepat melempar diri ke belakang dan berjungkir balik tiga kali untuk meloloskan diri dari sinar merah yang menyambarnya dari samping dan menyilaukan matanya Tar-tar Kiranya yang menyambarnya dan yang kini meledak-ledak adalah pecut kulit berwarna merah yang berada di tangan koksu yang berdiri sambil tersenyum mengejek di depannya Pemberontak hina Penghianat tak tahu malu Milana membentak marah Selain hendak berhianat terhadap pemerintah, engkau juga hendak membunuh ibuku Manusia macam engkau ini mana bisa membunuh ibuku? Lebih dulu kau mampus di tanganku sambil berkata demikian Milana sudah menerjang maju dengan cepat sambil menggerakkan pedangnya secara ganas namun hebat sekali Koksu yang memandang rendah darah remaja itu dengan sembarangan mengebut dengan pecut merahnya Singgah Tar Beret Hayaa Bongji kun berseru kaget Karena memandang rendah jurus yang dimainkan darah itu dan menangkis secara sembarangan saja, ujung pecut merahnya telah terbabat putus Itulah jurus dari ilmu pedang Pat Mokiam Hoat yang hebat sekali, ilmu pedang tingkat tinggi ciptaan Pat Jiusen Ong Liu Gan pendiri Bengkau, kakek keluar dari pendekar sakti suling emas Dan Koksu ini dengan Sembrono telah berani memandang rendah karena dimainkan oleh seorang darah remaja Suara bercuit yang datang dari belakang membuat Milana cepat memutar tubuh sambil membabatkan pedangnya menangkis Terangk Sekali lagi pedangnya bertemu dengan senjata di tangan Maharia dan hampir saja terlepas dari pegangannya Cepat ia meloncat ke arah kiri, pedangnya bergerak dan terdengar suara nyaring dua kali ketika ia berhasil membuat dua batang golok patah Disusul robohnya dua orang panglima yang ikut mengeroyok akan tetapi belum sempat turun tangan karena telah didahului oleh darah perkasa itu Ih, keparat Koksel menjadi marah sekali, dengan pecut buntungnya dia menotok dari belakang, mengarah punggung Milana Darah itu meloncat ke depan menghindar, akan tetapi dia disambut oleh pukulan Tiantok Lama yang telah berjongkok dan mengirim dorongan pukulan dengan tangan kiri Angin pukulan yang dasyat menyambar ke depan, menyambut tubuh Milana yang masih melayang turun Si Uut Milana yang merasa datangnya angin pukulan dasyat menyambarnya, terkejut bukan main Dia berusaha untuk berjungkir balik, akan tetapi tidak keburu dan terpaksa dia mengerahkan sinkang ke arah dada dan perutnya untuk menahan serangan itu Ges, angin pukulan menghantam perut Milana, membuat darah itu terjengkang dan hampir terbanting keras Kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri miring dan menekan lantai dengan tangan, lalu meloncat bangun Napasnya sesak, mukanya pucat dan dia merasa dadanya sakit Akan tetapi pada saat itu, senjata di tangan Maharia kembali telah menyambar ke arah kakinya Agaknya pendeta ini akan merobohkannya tanpa membunuhnya, maka menyerang ke arah kaki Milana Tentu saja Milana yang tentu tidak mempergolahkan kakinya di babat senjata, meloncat ke atas, dan pedangnya menyambar ke arah leher Maharia yang cepat mengelah ke belakang Gadis berkepala batu kokse membentak marah Dia menjadi penasaran sekali Masa mereka bertiga, kakek-kakek yang berilmu tinggi, harus mengeroyok seorang gadis remaja Dengan marah dia menerjang dengan pecut yang ujungnya buntung itu, dan kini pecut itu menjadi kaku, dipergunakan sebagai tongkat menotok jalan darah di tengkuk Milana Haki-ih Milana memutar tubuh, mengelebatkan pedang dengan niat untuk membabat pecut koksu agar putus tengahnya Akan tetapi koksu tiba-tiba membuat pecut lemas dan pedang menyambar dibiarkannya lewat Kemudian pecut yang sudah lemas itu menyusul dan melibat pedang Milana Darah itu berusaha menarik pedangnya, akan tetapi tidak berhasil Beret, auh Milana melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang Paha kirinya tampak luka dan berdarah karena celana dan kulit pahanya robek diserempet senjata Maharia Akan tetapi, gadis yang sedikitnya mewarisi watak keras dan berani mati dari ibunya ini Tidak menjadi juri, bahkan tangannya kanan-kiri bergerak dengan cepat Tampak sinar-sinar menyambar dibarangi bau harum ke arah tiga orang kakek dan empat orang panglima Awas jarum teriak Maharia Untung dia berseru keras, sehingga empat orang panglima yang dibandingkan tiga orang kakek itu jauh lebih rendah tingkat kepandainya dapat cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan Koksu, Maharia dan Tiantok Lama tentu saja dengan mudah dapat meruntuhkan jarum-jarum yang menyambar mereka Tiantok Lama kembali mengirim pukulan dari belakang kepada tubuh Milana yang mengeluh perlahan dan roboh miring Pahanya yang kiri terluka berdarah dan perut serta dadanya juga terluka Biarpun tidak amat parah namun membuat napasnya sesak dan tenaga singkangnya tak dapat ia kerahkan Iblis-iblis tua bangka tak tahu malu, mengeroyok seorang anak perempuan tiba-tiba terdengar suara dan tampak bayangan berkelebat amat cepat memasuki ruangan itu melalui jendela yang tadi pecah oleh Maharia Sukar diikuti pandangan macu bayangan itu dan tahu-tahu pendekar super sakti telah berdiri di situ, berkata halus kepada Milana Bangkitlah dan duduk di punggungku Milana girang bukan main melihat munculnya ayahnya ini Cepat ia meloncat bangun, menahan rasa nyeri di paha, perut dan dadanya Kemudian ia meloncat ke punggung Sumahon, mengayetkan kedua kakinya yang panjang di pinggang ayahnya dan merangkulkan kedua lengannya di atas kedua pundak Semua gerakan ini dilakukan selagi Sumahon berdiri dengan satu kaki, sedikit pun tidak bergoyang dan pandang matanya ditujukan kepada Maharia Hem, kulihat engkau memperoleh kemajuan setelah berada di kota Raja, Maharia katanya halus namun adanya penuh teguran dan ejakan Tetapi hanya kemajuan lahiriah dan duniawi yang kau peroleh, sedangkan batinmu makin mundur dan makin mendekati jurang kewancuran Pendekar Seluman Engkau manusia kaki buntung sejak dahulu memang sombong Apa kau kira aku takut kepadamu? jawab Maharia Kok Su yang melihat munculnya pendekar yang ditakuti ini, cepat mengeluarkan suitan tiga kali untuk memberi aba-aba kepada para pengawalnya Sehingga terdengarlah suara hirup pikuk di luar ruangan itu dan puluhan orang pengawal telah mengurung tempat itu dengan ketat Siap untuk melakukan penyerbuan dan pengeroyokan Hem, sungguh Kok Su negara sekarang ini sangat gagah perkasa Sumahon mengejek Imkan Sengjin Bong Ji Kun berkata lantang Pendekar Seluman, engkau datang seperti maling, tentu saja kami mempersiapkan orang untuk mengepungmu Engkau adalah tocu dari Pulau Es, mengapa sekarang engkau lancang mencampuri urusan kami dengan putri ketua Tianlong Pang? Bong Kok Su, aku melindungi gadis ini adalah urusan antara aku dan dia sendiri, tidak ada sangkut prautnya dengan engkau Dan memang aku sengaja datang ke sini untuk bicara dengan engkau dan Maharia Suara Sumahon penuh wibawa dan sikapnya tetap tenang, sedikit pun tidak kelihatan gentar biarpun menghadapi pengepungan orang-orang pandai ditambah puluhan orang pasukan pengawal Heh, pendekar Seluman, mau apa kau mencariku Maharia membentak, agaknya marah sekali karena menurut perkiraan pendekta ini, yang membunuh Tahili Lama dan muridnya, Tan Ki, dan juga yang merampas Hok Mokiam Tentulah pendekar Seluman ini Maharia, perlukah kau bertanya lagi? Engkau telah membunuh kakek Naya Kafira dan mencuri pedang Hok Mokiam Aku datang untuk minta kembali pedang itu Dapat dibayangkan betapa mendongkolnya hati Maharia Akan tetapi diam-diam kakek ini percaya akan kata-kata pendekar Seluman Seorang sakti seperti si kaki buntu itu tentulah tidak akan mau bicara bohong dan ucapannya tadi membuktikan bahwa pembunuh muridnya dan perampas pedang Hok Mokiam bukanlah pendekar Seluman Kalau tidak ku berikan engkau mau apa tantangnya dan merasa tidak perlu lagi memberitahu kehilangan pedang itu Aku akan menggunakan kekerasan memaksamu mengembalikannya kepadaku kata pula Sumahon Bong Ji Kun tertawa bergelak, hahaha Sungguh hebat sekali, sungguh besar sekali mulutnya dan luar biasa kesombongannya Pendekar Seluman, engkau hanya seorang yang berkaki satu, kini menggendong gadis yang luka parah itu Masih bicara sombong hendak menggunakan kekerasan terhadap seorang pembantuku Hem, setelah kau mengatakan keperluan mencari paman guruku, sekarang ceritakan apapula keperluanmu mencari aku? Bong Kok Su, engkau juga pandai berpura-pura Bukan engkau yang harus bertanya, tetapi akulah yang ingin bertanya kepadamu Mengapa engkau memimpin pasukan menyerbut Pulau Es dan Pulau Neraka? Aku kini datang untuk minta pertanggungan jawabmu Dan sebelum engkau menjelaskan, jangan harap engkau akan lolos dari tanganku Hahaha, benar-benar manusia sombong Engkau tahu bahwa engkau sejak dahulu adalah seorang manusia buruan musuh kerajaan Engkau tahu bahwa aku adalah seorang Kok Su negara, tentu saja apa yang kulakukan merupakan tugas dari pemerintah Sumahon, pendekar siluman, engkau menyerahlah bersama gadis itu Melawan pun takkan ada gunanya karena kalian telah terkepung dan sebentar lagi datang pasukan yang ratusan orang jumlahnya Andai kata engkau mampu lolos dari gedung ini, engkau pun tak mungkin dapat lolos dari kota melalui ribuan orang tentara penjaga Kalian memang manusia-manusia yang curang dan pengecut, beraninya hanya mengandalkan pengeroyokan jumlah besar Aku tahu betul bahwa pemerintah kerajaan Cheng tidak akan mengganggu Pulau Es dan Pulau Neraka yang selamanya tidak pernah memberontak atau melawan pemerintah Tentu karena dorongan kehendakmu dan orang-orang macam Maharia inilah maka terjadi penyerbuan Bong Ji Kun dan Maharia, aku menantang kalian menyelesaikan urusan antara kita secara jantan, atau kita putuskan dan selesaikan di ujung senjata Hahaha, kematian sudah berada di ujung hidung masih berlagak mengeluarkan tantangan Serbu dan bunuh pemberontak-pemberontak ini, Bong Ji Kun berseru sambil menudingkan pedang pekong kiam yang dirampasnya dari tangan Milana tadi ke arah Sumahan Sebagai isyarat kepada para pengawalnya yang sudah mengurung di luar pintu dan jendela ruangan itu Alan, pegang yang amat erat, kita harus keluar dari sini lebih dulu Sumahan berbisik kepada gadis yang berada di gendongan punggungnya Dia bukanlah seorang nekat dan maklum bahwa kalau dia mengamuk menuruti nafsu kemarahannya terhadap Bong Kok Su dan Maharia Tak mungkin ia dapat menandingi ratusan, bahkan ribuan orang prajurit pengawal Juga dia tidak ingin menyebar maut di antara para prajurit itu Maka dia mengambil keputusan untuk melarikan diri lebih dulu, mengobati luka-luka Milana Kemudian mencari jalan untuk dapat berhadapan dengan musuh-musuhnya tanpa campur tangan pasukan pengawal sehingga tertutup dan terjaga kuat Jangan harap dapat melarikan diri Bong Kok Su berteriak dan dari pintu besar menyerbulah enam orang pengawal yang berpakaian sebagai perwira-perwira dengan senjata di tangan Mereka serempak maju menubruk dan menyerang pendekar berkaki buntung yang menggendong gadis terluka itu Mereka belum pernah bertemu dengan Sumahan, dan biarpun mereka sudah mendengar akan pendekar super sakti yang seperti dalam dongeng saja Sekarang melihat laki-laki berambut panjang putih dan berkaki buntung sebelah itu, mereka jadi memandang rendah Apalagi pria yang tidak kelihatan menyeramkan itu hanya bersenjata sebatang tongkat butut, masih menggendong seorang gadis yang terluka pula Mereka yakin bahwa sekali serbu saja mereka tentu akan dapat merobohkan si buntung itu RRRRTTTTTT Tiba-tiba tampak sinar bergulung-gulung menyambut hujan senjata itu dan tampak senjata para penyerbu berterbangan di susul robohnya Tubuh mereka malang melintang dan mereka tak mampu bangkit kembali, bahkan bergerak pun tidak karena mereka sudah pingsan semua Sumahon meloncat ke arah pintu setelah merobohkan enam orang penyerbu pertama, akan tetapi pintu telah penuh dengan pasukan pengawal sehingga tertutup dan terjaga kuat Tolol! Kepung dan jaga saja, jangan menyerang sebelum diperintah Bongkok Su berseru memaki para pasukan anak buahnya Para panglima pengawal, majulah membantu kami menangkap pemerontak Anak buah pasukan pengawal tidak ada yang berani maju lagi, bukan hanya karena seruan Kok Su itu, akan tetapi juga mereka merasa ngeri melihat betapa enam orang teman mereka roboh seolah-olah tanpa sebab Mereka melihat betapa enam orang teman mereka tadi menyerang dengan senjata terangkat, akan tetapi tidak tampak pria kaki buntung itu bergerak, yang tampak hanya berkelebatnya bayangan yang diselimuti sinar bergulung-gulung dan tahu-tahu enam orang itu menggeleptak tak bergerak lagi, agaknya tewas Mereka tidak tahu bahwa Sumahon tidak membunuh mereka berenam, hanya merobohkan mereka dengan totokan yang membuat mereka pingsan saja Sebelas orang panglima pengawal memasuki ruangan dengan senjata di tangan Mereka menyingkirkan tubuh enam orang pengawal yang pingsan dan mayat dua orang panglima yang tadi roboh oleh pedang Milana Kemudian bersama panglima-panglima tinggi terdahulu, yaitu BHT Kong dan tiga orang lain, semua berjumlah lima belas orang panglima pengawal, kini maju mengurung Di luar barisan pengurung ini berdiri Bong Jikun, Tian Peklama, dan Maharia Kok Su yang menganggap bahwa pecut merahnya yang sudah buntung itu tidak berguna lagi Memegang pedang pekong kiam, Maharia yang memegang senjata tombak bulan sabit juga bersiap-siap Sedangkan Tian Peklama berdiri dengan tangan kosong karena dia lebih mengandalkan kedua tangan berikut lengan bajunya daripada senjata tajam Tiga orang sakti ini berdiri dengan matlah, terbelalak Biarpun mereka mengandalkan pasukan yang berjumlah besar sedangkan lawan yang hanya satu orang cacat yang menggendong gadis terluka Namun mereka merasa agak jeli karena maklum betapa saktinya lawan yang mereka hadapi sekarang Maharia berdiri dengan mat mendelik dan muka masih merah padam karena marah dan juga tersinggung hatinya oleh hejekan pendekar super sakti tadi Memang terjadi banyak perubahan pada pendekar dari barat ini Biarpun bentuk kakayanya masih amat sederhana, hanya kain itu yang dililit-lilitkan pada tubuh Namun kain itu bukan sembarang kain, melainkan kain sutra yang mahal dan halus sekali Kain pengikat kepalanya juga berbentuk sederhana, akan tetapi kain pengikat kepala itu dihias dengan beberapa butir mutiara yang besar dan berkilauan Dan dilengkapi dengan sebuah bulu burung dewata yang indah Juga sepasang kakinya ada kemajuan seperti yang diucapkan Sumahon tadi Kalau dahulu kedua kakinya telanjang, kini kedua kaki itu memakai alas kaki dari kayu terukir halus dengan tombol terbuat daripada emas yang dijepit oleh ibu jari dan jari kedua kakinya Hebatnya, biarpun kakinya beralaskan kolom kayu, akan tetapi kedua kaki itu masih dapat bergerak gesit dan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun 15 orang pegawal itu adalah panglima-panglima yang memiliki kepandayan tinggi dan bukanlah ahli-ahli silat sembarangan Mereka itu dipimpin oleh BHT Kong melakukan pengurungan dan membentuk barisan bersenjata golok pedang atau senjata tombak trisula gagang pendek seperti yang dipergunakan BHT Kong Gerakan mereka rapi, dan begitu BHT Kong mengeluarkan aba-aba dengan suara yang nyaring sekali Tiba-tiba barisan itu bergerak dan mereka yang berdiri di belakang Sumahon, sebanyak 4 orang, telah menyerang dengan senjata mereka Karena tubuh belakang pendekar itu tertutup oleh tubuh Milana yang digendongnya, tentu saja otomatis serangan-serangan itu mengancam tubuh Milana Dengan kaki tunggalnya, tiba-tiba Sumahon memutar tubuh menghadapi 4 orang itu, memandang dengan sinar mata aneh dan 4 orang itu menghentikan serangan mereka Tubuh mereka kaku seperti arca dalam posisi menyerang seolah-olah mereka telah terkena totokan yang membuat tubuh mereka kaku Padahal Sumahon sama sekali tidak pernah bergerak dan ternyata bahwa sinar mata pendekar super sakti inilah yang dalam sekejap mata saja sudah menguasai mereka berempat itu Tiba-tiba Maharia mengeluarkan teriakan dalam bahasa asing yang amat aneh dan melengking nyaring Kiranya itu adalah semacam mantra yang mempunyai daya pengaruh amat kuat, menggetarkan perasaan dan 4 orang itu tiba-tiba terguling reboh dan sadar Mereka saling berpandangan dengan heran, kemudian meloncat bangun dengan senjata di tangan, bingung karena tidak tahu apa yang telah terjadi BHT Kong dan kawan-kawannya menyerbu dari kanan kiri dan depan, sehingga belasan batang senjata yang dahsyat menyambar ke arah tubuh Sumahon dan Milana Sumahon menggunakan gerak hilatnya, tubuhnya mencelat ke belakang yang sudah tak terjaga lagi karena 4 orang panglima tadi masih bengong terlongong dan kacau Tongkatnya diputar cepat dan tubuhnya yang mencelat ke belakang itu sudah sampai ke dinding, kaki tunggalnya menyentuh dinding sehingga tubuhnya kembali mencelat ke depan, kini dialah yang menyerbu barisan itu Para panglima terkejut melihat bayangan yang berkelebat cepat Mereka mengangkat senjata masing-masing dan terdengar bunyi nyaring bertubi-tubi disusul teriakan mereka karena senjata mereka telah patah, ada yang terlempar, dan 5 orang di antara mereka terguling reboh karena terdorong oleh hawa sakti yang membuat tubuh mereka menggigil kedinginan Tiga orang di antara mereka yang agak kuat singkangnya berhasil merangkak bangun, akan tetapi dua orang yang lemah, tak dapat bangkit lagi dan pingsan Mundur Maharia berseru marah BHT Kong yang maklum bahwa dia dan teman-temannya bukanlah lawan pendekar kaki buntung itu, segera mengundurkan diri dan memimpin para panglima untuk memperketak penjagaan dengan pasukan masing-masing Maharia kini menerjang Sumahon dengan senjatanya yang mengerikan Gerakannya dahsyat sekali dan mulutnya terus berkemak-perkemik membaca mantra, kadang-kadang hanya berbisik-bisik, kadang-kadang nyaring sedangkan matanya terus melotot menatap sepasang metap pendekar super sakti Ternyata pendekar India ini menggunakan ilmunya untuk menolak pengaruh sakti dari pandang mati Sumahon dan kini dia menggerakkan senjatanya menyerang ke arah dada pendekar itu Des! Maharia terhuyung ke belakang ketika senjatanya kena ditangkis, demikian kuat tenaga dari pendekar itu, jauh lebih kuat dibandingkan dengan dahulu, belasan tahun yang lalu ketika pendekar super sakti bertanding melawan Maharia Maharia terkejut bukan main dan maklumlah dia bahwa selama bertahun-tahun itu, pendekar super sakti bertambah kuat sedangkan dia bertambah lemah Hal ini selain pengaruh usia, juga karena selama itu dia banyak memboroskan tenaga dengan berfoya-foya dan bersenang-senang, sedangkan lawannya menghimpun tenaga dalam hidup berprihatin Singgak pedang di tangan Bong Ji Kun sudah menyambar, merupakan sinar putih cemerlang, mengarah leher Sumahon Awas Milana berseru kaget Darah ini sejak tadi mengempitkan kedua kaki di pinggang ayahnya dan merangkulkan kedua lengan di leher, matanya yang indah bentuknya itu terbelalak lebar, mukanya pucat dan ia khawatir sekali, bukan mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan ayah kandungnya yang terkepung oleh banyak orang pandai itu Terang, jangan khawatir, Alan Sumahon tanpa menoleh sudah berhasil menangkis pedang di tangan Bong Ji Kun dan diam-diam pendekar ini terkejut karena tangkisan yang dilakukan untuk mengukur tenaga itu mendapat kenyataan bahwa tenaga sin kang yang memegang pedang itu tidak kalah kuat dibandingkan dengan Maharia Ternyata bahwa Kok Su itu merupakan orang yang amat liai, dan dia harus mencatat hal ini di dalam hatinya Agaknya di dalam ilmu silat, Kok Su itu tidak kalah lihai dari Maharia yang ternyata adalah paman gurunya sendiri, hanya mungkin kalah berbahaya karena Maharia memiliki ilmu sihir dan ilmu hitam yang kuat Orang pertama yang tertangguh adalah Maharia, kedua adalah Kok Su inilah Kok 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 Wuut 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 Awas pukulan si gundul itu, paman Milana kembali berseru kaget Dia sendiri sudah merasakan akibat hebat dari tenaga pukulan pendekta lama itu yang telah melukainya biarpun pukulan itu dilakukan dari jarak jauh Tentu saja tanpa diperingatkan Sumahon sudah mengenal suara berkokok seperti suara kata buduk yang keluar dari perut Tiantok Lama karena pendekta lama itu adalah musuhnya belasan tahun yang lalu Dia memutar tubuh dan menghadapi lawan ini dan tepat seperti dugaannya, Tiantok Lama telah berjongkok, tangan kiri menekan perut dan tangan kanan dengan lengan dilonjorkan membuat gerakan mendorong tiga kali ke arah Sumahon Itulah pukulan Hek In Hwe I Bong Chiang dan dari tangan kanannya itu keluar wap hitam bergulung-gulung Tiga kali pukulan yang ditujukan kepada Sumahon ini tentu saja jauh bedanya dengan pukulan Tiantok Lama yang tadi merobohkan Milana Karena tidak ingin membunuh darah itu sesuai dengan kehendak koksu, tadi Tiantok Lama hanya mempergunakan seperempat tenaganya saja Akan tetapi kini, menghadapi musuh lama yang ia tahu amat tangguh itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan memukul sampai tiga kali ke arah dada kanan kiri dan pusar Sumahon memindahkan tongkat ke tangan kanannya, kemudian dia pun mendorong ke depan dengan telapak tangan kirinya Dari telapak tangan ini meluncur tenaga sakti dasyat sekali menyambut pukulan tiga kali beruntun dari Tiantok Lama Dua tenaga raksasa yang tidak kelihatan bertemu tiga kali di udara dengan amat hebat Seketika wap hitam pertama yang datang melayang, terhenti dan tersesul oleh gulungan wap hitam kedua dan ketiga, berkumpul menjadi satu dan seperti terjadi dorong-mendorong Akan tetapi akhirnya uap hitam yang telah terkumpul dan bergumpal-gumpal itu kembali ke arah Tiantok Lama dengan perlahan Makin lama makin cepat Tiantok Lama masih berjongkok dengan tangan kanan dionjurkan, telapak tangan terbuka Wajahnya pucat sekali, keringat dingin sebesar kacang tanah menghias kepala dan mukanya Dia maklum bahwa keselamatan nyawanya terancam hebat Untuk menghindarkan diri tidak mungkin lagi, dan kini pukulannya Hekin Hwe Ihang Chi yang telah membalik dan mengancam untuk menghancurkan isi dada dan isi perutnya sendiri Dipaksa kembali oleh dorongan hawa sakti dari tangan Sumahon Sebagai ahli-ahli ilmu silat tinggi, tentu saja Koksu dan Maharia maklum akan keadaan kawan mereka Maka serentak Maharia menyerang dengan senjatanya Serangan berbahaya sekali karena tombak bulan sabit itu membabat ke arah kaki Tunggal Sumahon Sedangkan pedang di tangan Bong Ji Kun menusuk lambung kiri Menghadapi serangan ganas dan secepat kilat ini, terpaksa Sumahon meninggalkan Tianto Kelama dengan jalan menggunakan Soan Hang Lui Kun Kakinya mengejut dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas sehingga serangan kedua orang itu betapapun cepatnya, tidak dapat mengenai sasarannya Milana sampai memejamkan mati saking ngerinya Seolah-olah terasa olehnya ujung kedua senjata itu yang menyambar dekat dan tahu-tahu tubuhnya sudah berada di atas Dia pernah menunggang burung Raja Wali dengan ayah kandungnya ini Namun dibandingkan dengan kecepatan gerakan burung itu, gerakan ayahnya ini lebih cepat lagi Kalau dia tidak erat-erat memeluk tentu dia akan terlempar jatuh Akan tetapi, ketika Milana membuka kedua matanya, ia menjadi makin ngeri Ayahnya telah turun lagi dan kini ayahnya dikeroyok tiga oleh Maharia, Bong Ji Kun, dan Tianto Kelama yang menyerang secara bertubi-tubi dan hebat Sedangkan 15 orang panglima yang kini tinggal 13 karena yang 2 orang masih roboh pingsan Mengepung dan membantu dengan kadang-kadang menyerang secara tiba-tiba dari belakang, kanan atau kiri Milana merasa gelisah sekali Lawan amat banyak dan liai, sedangkan ayahnya hanya seorang diri, dan masih menggendongnya pula Tentu saja dengan menggendongnya gerakan ayahnya menjadi terhalang dan terganggu, tidak leluasa lagi Kalau sampai ayahnya terpukul dan tewas, tentu dia sendiri pun tidak akan selamat, dan ibunya akan celaka pula Sebaliknya, kalau ayahnya berhasil meloloskan diri, biarpun dia sendiri tertawan, dia tidak akan dibunuh karena bukankah dia hendak dipergunakan sebagai umpan untuk memancing kedatangan ibunya? Kini ada ayahnya, kalau mendampingi ibunya, biarpun dia tertawan apakah mereka berdua yang bergabung menjadi satu tidak akan mampu membebaskannya Andai kata tidak berhasil sekalipun, yang pasti, ibunya akan selamat Dia tidak boleh mementingkan diri sendiri saja Paman, beritahukan kepada ibu, mereka tadi, berunding untuk membunuh ibu Milana berbisik di dekat telinga Sumahon yang menjadi terheran-heran Tadipun dia sudah merasa heran melihat Alan Putri Tian Leong Pang dikeroyok dan dilukai Bukankah menurut desas-desus, Tian Leong Pang kini merupakan kaki tangan pemerintah? Mengapa Putri Ketuanya malah dilukai dan Ketuanya sendiri, menurut Alan, akan dibunuh? Jangan khawatir, kita akan dapat lolos dari sini Sumahon menjawab, berbisik Tidak, engkau saja pergi, Paman, Milana berbisik pula Sumahon terkejut, tidak mengerti apa yang dikehendaki gadis itu Pada saat itu, tiba-tiba Maharia menusukan tombak bulan sabitnya ke arah muka Sumahon Dan beberapa detik kemudian, Bongkok Su menerjang dari belakang dengan sebuah loncatan dasyat Pedangnya membacok dari atas ke bawah mengarah kepala Milana Terangkuk Sumahon menangkis senjata Maharia dan membatalkan tongkatnya untuk menangkis pedang yang menyambar dari atas Dia tidak tahu betapa seorang panglima tinggi mendekat meja kecil bundar dan memutar meja itu Tiba-tiba saja lantai yang diinjak pendekar itu terbuka Milana yang melihat hal ini, terkejut sekali Dengan menggendongnya, mana mungkin ayahnya dapat melepaskan diri dari bahaya? Cepat dia melepaskan kedua kakinya yang mengempit pinggang dan kedua lengannya yang merangkul leher, membiarkan tubuhnya terlepas dan terjatuh ke bawah Alan Sumahon sudah berhasil meloncat dengan Soan Hang Lui Kun Biarpun lantai itu terbuka ke bawah, namun ujung kakinya yang masih menyentuh lantai tadi dapat dipergunakan untuk membuat tubuhnya mencelat ke kanan Selain menghindarkan lubang jebakan, juga menghindarkan pedang dari atas yang dibacokan oleh Bongkok Su Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tubuh Alan yang berada di gendongannya terlepas dan jatuh Hal ini sama sekali tidak diduga-duganya, maka dia tidak dapat mencegahnya Cepat tubuhnya yang masih mencelat itu membuat gerakan seekor burung walet dan matanya terbelalak melihat tubuh Alan melayang jatuh ke dalam lubang jebakan yang lebarnya 2 meter persegi dan kelihatan gelap saking dalamnya Alan tiba-tiba tubuh Sumahon menukik ke bawah dan bayangannya tak tampak, berkelebat memasuki lubang itu, menyusul Alan Lantai yang menjebaknya itu kini tertutup kembali secara otomatis Bongji Kun dan para pembantunya dengan wajah pucat saling pandang, akhirnya mereka tersenyum dan menarik napas lega Hebat bukan main dia Tian Tok lama memuji musul lama itu Heran sekali, mengapa dia mati-matian membela putri ketua Tian Liong Pang Maharia juga berkata Namun masih penasaran karena dia tidak tahu siapa yang merampas hokmokiam Sudahlah, dia sudah begitu tolol memasuki kamar tahanan di bawah tanah bersama gadis itu Tidak mungkin mereka dapat lolos Bahkan amat baik untuk memancing datangnya ketua Tian Liong Pang Kalau kita berhasil membasmi pendekar siluman dan ketua Tian Liong Pang, hahaha, bereslah urusan kita dan pasti akan berhasil Tiba-tiba Bongji Kun menepuk dahinya sendiri dan berkata, airh, airh, mengapa aku begitu tolol? Tentu saja dia membela gadis itu mati-matian, putri Tian Liong Pang Hahaha, tentu saja Maharia, Tian Tok lama, BHT Kong dan para panglima memandang Kok Su itu dengan heran Tetapi hanya BHT Kong yang berani bertanya, harap Kok Su suka memberitahukan kami Mengapa dia menolong gadis itu? Bubarkan dulu semua pengawal dan suruh bereskan tempat ini Suruh periksa apakah mereka benar-benar telah berada di dalam kamar tahanan dan perkuat penjagaan di luar kamar-kamar tahanan di bawah tanah Kemudian susul aku ke dalam kamar untuk mendengar mengapa Sumahon membela gadis itu mati-matian Para pembantu Kok Su itu cepat mengerjakan perintah ini Kemudian Maharia, Tian Tok lama, BHT Kong dan tiga orang panglima tinggi lainnya mememui Kok Su dalam kamarnya Ketua Tian Liong Pang adalah Putri Nirahai, Putri Kaisar yang dahulu melarikan diri bersama Sumahon si pendekar super sakti Kalau Putri Milana itu anak Putri Nirahai dan melihat betapa pendekar super sakti membelanya mati-matian Maka tidak akan keliru kiranya dugaanku bahwa dia adalah ayahnya semua yang mendengarkan mengangguk-angguk Akan tetapi hal ini harus dirahasiakan, karena kalau Kaisar mendengarnya, biarpun Putri itu telah menjadi orang buruan Kiranya Kaisar akan tergerak hatinya dan menaruh kasihan mendengar bahwa beliau telah mempunyai seorang cucu dari Putri Nirahai Kemudian para pendengarnya mengangguk Setelah mendengar pelaporan panglima rendahan yang memeriksa ke bawah bahwa dua orang itu telah berada di dalam kamar tahanan yang kokoh kuat Dan bahwa pendekar kaki buntung itu tengah merawat luka-luka gadis itu Sedangkan penjagaan dilakukan dengan kuat, Bong Ji Kun tertawa senang kemudian mengajak para pembantunya Melanjutkan perundingan mengenai rencana mereka merebut kekuasaan Kaisar Betapapun tinggi dan mahirnya tingkat Ginkang Milana Namun dengan perut dan dada terasanya dikarena terguncang dan terluka oleh pukulan Tianto Kelama Sedangkan paha kirinya robek kulitnya Kiranya dia pasti akan terbanting juga ke atas lantai kamar tahanan Jikalau Sumahan tidak cepat bertindak, melayang turun dan mendahuluinya Lalu memondongnya sebelum tubuh darah itu terbanting ke atas lantai Akan tetapi darah itu tidak menjadi girang ditolong ayahnya Sebaliknya dia merasa makin gelisah dan terkejut sekali Karena tadinya dia mengira ayahnya itu telah berhasil membebaskan diri untuk memberitahukan ibunya Siapa kira ternyata ayahnya itu malah menyusulnya ke bawah Ayuh, mengapa engkau berada di sini? Milana menegur penuh kekecewaan dan penyesalan Hem, Alen, mengapa engkau melepaskan diri dari pondonganku tadi Sumahan menegur setelah menurunkan tubuh darah itu duduk di atas lantai yang terbuat dari batu hitam Setelah menghela nafas melepaskan kekesalan hatinya Milana menjawab, aku sengaja melepaskan diri agar paman tidak terganggu dan dapat meloloskan diri Kemudian memberitahukan ibu Sehingga paman dan ibu dapat bekerja sama untuk membebaskan aku dan untuk menghadapi mereka yang hendak membunuh ibu Siapa tahu, paman justru menyusulku ke sini Apa perlunya paman menyusulku? Malah tidak membebaskan diri sendiri yang aku yakin dapat paman lakukan lebih mudah setelah tidak menggendungku Sumahan tersenyum dan merasa makin suka kepada darah ini Perbuatanmu itu baik dan cerdik, akan tetapi juga bodoh sekali Tidak tahu bahwa dirimu terluka cukup hebat dan akan berbahaya kalau tidak segera diobati Aku tidak pernah khawatir tentang diriku, hanya khawatir tentang paman Eh, maksudku agar paman dapat memberitahu ibu, Milana menjadi gugup karena tentu saja dia tidak boleh menyatakan kecemasannya akan keselamatan pendekar super sakti yang bukan apa-apa dengan dia Mengapa paman membiarkan diri terjun ke dalam lubang jebakan pula? Alan yang baik dan bodoh Biarpun menggendungmu, apakah kau kira aku akan begitu mudah mereka robohkan? Tidak, karena aku masih mempunyai harapan besar untuk meloloskan diri Tetapi engkau terjatuh ke dalam jebakan, terpaksa aku menyusulmu karena tidak mungkin aku membiarkan engkau yang terluka terjerumus ke dalam jebakan seorang diri Kalau engkau tidak terluka, mungkin lain lagi Aku menyusulmu karena harus mengobatimu Engkau terkena pukulan beracun Diam-diam hati Milana menjadi girang dan terharu, maka terusirlah kekecewaannya Ayahnya ini benar-benar seorang pendekar tulen Seorang satria pilihan Kalau saja ayahnya mengenal dia sebagai anak kandung, hal itu tidaklah aneh Akan tetapi ayahnya tidak mengenalnya, bahkan dia adalah putri musuhnya, seorang tawanan Namun ayahnya ini rela berkorban diri ikut masuk ke dalam jebakan karena tidak tega melihatnya terluka dan ingin mengobatinya Dia yang sejak kecil rindu akan kasih sayang ayah, kini melihat sikap ayahnya, ingin dia menangis dan berlutut memeluk kaki tunggal orang yang menjadi ayah kandungnya itu Terhadap orang bukan anaknya saja demikian baik budi, apalagi kalau tahu dia anaknya Luka di pahaku bukan apa-apa, paman Hanya tergores sedikit HMM, kulit dan daging terobe kau bilang hanya tergores Akan tetapi luka di paha itu memang tidak berbahaya Yang harus segera diobati adalah luka akibat pukulan piantok lama Bagian mana yang terkena? Di perut dan dada, paman Rasanya sesak nafas dan perih-perih di dalam perut HMM, kuatkan hatimu dan jangan salah duga, Alan Aku terpaksa harus melihat tempat yang terpukul untuk menentukan sampai berapa hebat lukanya Cukup kau buka sedikit pakaianmu, memperlihatkan ulu hatimu dan perut di atas pusar, sebentar saja Kalau saja laki-laki lain yang ingin melihat ulu hati dan perutnya Biarpun dia terluka parah dan hendak diobati Tentu dia tidak akan sudi melakukannya Akan tetapi setelah beberapa hari melakukan perjalanan dengan pendekar super sakti Setelah dengan penuh keyakinan mengenal watak pendekar besar ini Andai kata pendekar ini bukan ayahnya sendiri sekalipun Tentu Milana akan memenuhi permintaannya tanpa ragu-ragu Apalagi ayahnya sendiri Maka dengan gerakan wajar dan sedikit pun tidak kelihatan malu-malu Darah itu lalu membuka pakaiannya dari depan berikut pakaian dalam Memegangi pakaian itu di kanan-kiri memperlihatkan bagian tubuh depan dari leher sampai ke pusar Sumahon yang sudah berlutut dengan kaki tunggalnya hendak memeriksa tubuh darah yang sudah berbaring terlentang di atas lantai Terpesona dan terbelalak Matanya terbuka lebar dan jelas sekali tampak dadanya terguncang turun naik Napasnya agak memburu Diam-diam Milana terkejut bukan main Seperti kilat menyambar ke dalam kepalanya Dugaan yang mengerikan kalau-kalau ia salah mengenal ayahnya ini, salah mengenal wataknya Ini, apakah ini tiba-tiba Sumahon berkata dengan suara gemetar dan jari tangannya menyentuh belahan dada di atas suluh hati Di mana tampak sebuah macu kalung terbuat dari emas berhiaskan batu kemala berwarna hijau Berbentuk seekor burung hang berbulu hijau Leher Milana seperti dicekik Hampir dia terisak untuk menyatakan penyesalan hatinya yang telah secara keji menuduh ayahnya seorang laki-laki yang berwatak cabul dan macu keranjang Kiranya ayahnya bukan terpesona oleh kulitnya yang halus dan putih kekuningan, melainkan terpesona oleh macu kalungnya Itu hanya macu kalung, paman Macu kalung ini, burung hang berbulu hijau Eh, aku, aku pernah melihatnya, di dada seorang, air, alen, dari mana engkau memperoleh benda ini? Ketika Milana mengangkat pandang matu dan bertemu pandang dengan ayahnya, darah ini mengkirik Pantas saja ayahnya dijuluki pendekar siluman oleh para musuhnya Macu ayahnya benar-benar bukan seperti mati manusia kalau sudah memandang seperti itu Seolah-olah keluar sinar yang melebih ujung pedang tajamnya, yang menusuk dan langsung menembus dada menjenguk isi hati Milana menjadi khawatir sekali Kalung ini adalah pemberian ibunya Dan dia tahu bahwa yang memakai kalung seperti ini, menurut penuturan ibunya, hanyalah putri-putri kaisar Selaka sekarang, tentu akan terbongkar rahasia ibunya, rahasianya Ini? Ah, ini pemberian ibuku, hasil pencurian anak buah Tian Liong Pang dari kamar pusaka istana kaisar Milana Dia melihat sinar metu itu menjadi kecewa, seperti metu orang yang salah mengira Eh, Paman! Mengapa Paman bersikap begini aneh? Hendak memeriksa lukaku ataukah hendak memeriksa kalung? Sumahon menghela nafas panjang, dengan sukar dia mengalihkan pandang matanya dari metu kalung itu Betapa tidak akan terguncang hatinya melihat metu kalung itu Dahulu ia pernah mengagumi metu kalung itu di dada wanita lain yang sama halus dan putih seperti dada gadis ini Oh, maafkan aku, dengan cekatan dan cepat dia melihat ulu hati dan perut darah itu Kemudian meraba dengan telapak tangannya sebentar, lalu bangkit berdiri Ah, untung pendeta Tibet itu tidak menggunakan seluruh tenaga Hek In Hwe I Hang Chiang Agaknya memang dia tidak berniat membunuhmu Lukamu tidak berbahaya, hanya terguncang saja Bereskan kembali bajumu Milana memakai kembali dan mengancingkan kembali bajunya Kemudian Sumahon memeriksa paha yang terluka Diambilnya sebungkus obat luka dari saku bajunya Dan begitu luka itu diberi obat bubuk berwarna merah Rasanya rinya hilang dan terasa dingin nyaman Kemudian Sumahon duduk di belakang darah itu Menempelkan kedua telapak tangannya di punggung atas dan bawah Hanya beberapa menit saja dia melakukan pengobatan ini Milana merasa betapa dari kedua telapak tangan itu keluar hawa yang amat panas Yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya Berputaran di sekitar perut dan dadanya Setelah pendekar itu melepaskan kedua tangannya Rasa nyeri di dalam dada dan perutnya lenyap sama sekali Tentu saja dia menjadi girang dan kagum bukan main Terima kasih, Paman Semua rasa nyeri lenyap Aku sudah sembuh Sayang sekali Paman tertawan di sini Dan pedang perkong kiam pemberian Paman itu terampas oleh koksu Jangan menyesalkan semua hal yang sudah terjadi Engkau perlu beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih sama sekali Rebah dan tidurlah Milana menurut merebahkan diri dan berbaring menghadapi ayahnya Sumahon duduk menekup kaki tunggalnya seperti orang bersila Alisnya berkerut dan dia seperti orang termenung Sama sekali tidak mempedulikan keadaannya Tidak memeriksa tempat tahanan seolah-olah tidak ada pikiran untuk berusaha keluar dari situ Wajah tampan yang dikelilingi rambut putih itu kelihatan berduka sekali Milana merasa kasihan Ayahnya kelihatan berduka sekali Apakah karena tertawan ini? Mustahil Ayahnya sengaja membiarkan dirinya tertawan Hanya untuk dapat mengobatinya Ah, tentu karena macu kalung tadi Tentu teringat akan putri mirahai Benarkah ini? Apakah ayahnya masih mencinta ibunya? Kalau masih mencinta, seperti ibunya yang kadang-kadang juga tampak mencinta ayahnya Mengapa mereka saling berpisah? Paman, kenapa Paman terkejut melihat kalungku? Siapakah yang dahulu pernah memakai kalung ini, Paman? Sumahan hanya menoleh sebentar, akan tetapi pandang matanya sayu dan seolah-olah dia tidak melihat wajah gadis itu Dia tidak menjawab, hanya terdengar suara menggumam dari bibirnya yang tetap tertutup Melalui hidung, hem, sungi sejenak dan pendekar itu tetap duduk melamun Sedangkan Milana merasa makin kasihan Jelas, tentu ayahnya itu sedang mengenang ibunya Ingin dia mendengar apa yang sesungguhnya telah terjadi antara kedua orang tuanya itu Ibunya pun selalu menutup mulut kalau ditanya mengenai hal ini Seakan-akan merasa tidak senang untuk bicara tentang itu Ingin pula dia tahu rahasia apa yang terdapat antara ayahnya dan pulau neraka Sehingga ayahnya bersikap demikian lunak terhadap Wan Keng In yang jahat Apakah engkau tidak percaya kepada ku? Tiba-tiba Milana bertanya, suaranya agak nyaring karena suara ini tanpa disadarinya timbulan dari hatinya Melalui mulut sehingga dia sendiri menjadi kaget Akan tetapi pertanyaan itu menyadarkan Sumahan Pendekar ini menoleh dan mereka saling berpandangan Melihat wajah darah itu, entah mengapa, timbul sesuatu yang mengharukan dan mesra di hati Sumahan Sehingga timbulan niat di hatinya untuk membuka semua isi hatinya Untuk membuka semua rahasianya terhadap darah ini Hanya ada seorang saja di dunia ini yang telah dia percaya Yaitu Foachi Woklin, bekas saudara seperguruannya di waktu dia kecil dahulu Yang kini telah menjadi wakilnya urusan dalam di Pulau Es kepada wanita yang dia tahu amat mencintanya itu Cinta sepihak, dia telah membukakan semua rahasia hatinya Telah menumpahkan semua isi hatinya dan kini perasaan seperti itu timbul ketika dia bertemu pandang dengan gadis ini Alan, ketahuilah bahwa aku pernah melihat kalung yang persis seperti yang kau miliki itu tergantung di leher, istriku Aku pernah mendengar bahwa Paman Pendekar Super Sakti, Tocu Pulau Es adalah seorang yang tidak beristeri Aku pernah mempunyai istri, Alan Dimanakah dia sekarang, Paman? Entah di mana Kalung ini adalah curian dari kamar pusaka istana Dan menurut keterangan, hanya putri-putri kaisar saja yang memakainya Bagaimana istri Paman dapat memakai kalung seperti ini? Apakah Paman juga mencuri dari istana lalu dihadiahkan kepadanya Milana memancing? Sumahon menggeleng-geleng kepala Agaknya ragu-ragu Kemudian setelah sekali lagi memandang wajah darah itu Melihat betapa sinar matu darah itu penuh keharuan dan penuh harapan Mendengar ceritanya dia lalu berkata Dengarlah, ia adalah seorang putri kaisar Dia adalah putri mirahai Dan dia telah meninggalkan aku Oh! Melihat betapa pendekar itu menutupi muka dengan kedua tangan Milana tak dapat menahan lagi keharuan hatinya Air matanya bercucuran Akan tetapi dia menahan diri Menekan hatinya agar jangan menjeritkan sebutan ayah Hanya jari tangannya saja yang diangkat menyentuh lengan pendekar itu Suaranya agak tergetar Paman, jangan, jangan bersedih Suara yang penuh getaran ini membuat Sumahon menurunkan kedua tangan Dan tampaklah dua titik air mata menuruni tipinya Dia terkejut dan memegang tangan gadis itu ketika melihat betapa gadis itu mencucurkan air mata Kau, kau menangis? Milana mengangguk, berusaha tersenyum sehingga menambah kemesraan dan juga keharuan yang membeliang di wajahnya Karena biarpun bibirnya tersenyum paksaan, sepasang matanya basah Aku kasihan sekali padamu, Paman Mengapa dia meninggalkan Paman yang begini baik hati? Mengapa dia begitu kejam? Tidak Dia tidak kejam, Alen Mungkin akulah yang bersalah Aku, ah, aku tidak tahu harus berbuat apa Sebaiknya kau mendengar semua yang terjadi antara aku dan istriku Baik, akan ku dengarkan, Paman Dan terima kasih sebelumnya atas kepercayaanmu kepada aku Kami saling mencinta, Putri Nirahai dan aku Sampai-sampai dia meninggalkan istana, meninggalkan Kaisar yang menjadi ayahnya dan meninggalkan kedudukan mulia karena dia adalah seorang panglima tertinggi di kerajaan ayahnya Akan tetapi setelah kami berdua melarikan diri sebagai orang-orang buruan kerajaan, dan kami berkumpul sebagai suami istri selama sebulan, dia meninggalkan aku Dia mengajakku pergi menghambakan diri ke Mongol, aku menolaknya dan dia pergi sendiri, meninggalkan aku Hidupku menjadi hampa, aku merana seorang diri, kemudian aku kembali ke Pulau Es, di mana aku dahulu mengembeleng diri ketika masih muda sekali, dan menjadi tocu di sana Dan, begitulah, agaknya kami berdua, dia dan aku memang tidak berjodoh Milana mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam dia merasa tidak setuju dengan tindakan ibunya Mengapa ibunya meninggalkan suami yang dicintanya? Seorang istri seharusnya mengikuti suaminya, kemanapun suaminya pergi Apakah paman tidak pernah berjumpa dengan dia lagi? Pernah kira-kira sepuluh tahun yang lalu dan dia, dia telah mempunyai seorang anak perempuan, dia anakku, anak kami, dia telah mengandung saat pergi meninggalkan aku ke Mongolia Sumahan tak dapat melanjutkan ceritanya karena kembali dia melamun dan kelihatannya berduka sekali Melihat itu, Milana yang hanya ingin mendengar penuturan tentang ayah kandungnya itu, segera mengajukan pertanyaan untuk mengalihkan pikiran ayahnya Paman, ketika paman bertemu dengan Wan Keng Nin, paman telah memperlihatkan sikap amat lunak Ada hubungan apakah kiranya paman dengan dia? Dan mengapa dia mengatakan bahwa paman telah merusak penghidupan ibunya, telah membuat sengsara ibunya? Benar saja, pertanyaan ini memang membuat Sumahan sadar dan dapat melupakan mirahai Akan tetapi, perhatiannya kini berpindah kepada Lulu oleh pertanyaan itu dan kesedihan yang lebih besar lagi melanda hatinya Engkau telah banyak mendengar riwayatku, baiklah engkau dengar seluruhnya, Alan Ibu Keng Nin bernama Lulu, dan dia itu adalah adik angkatku yang menikah dengan seorang sahabatku bernama Wan Sien Kiat Seorang pemuda yang gagah perkasa dahulu Mereka mempunyai seorang putera, yaitu Wan Keng Nin Milana mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya karena dia merasa heran sekali Apakah ayah pemuda itu daulu ketua pulau neraka? Ah, sama sekali tidak Wan Sien Kiat daulu adalah seorang pejuang yang amat gagah perkasa, bahkan dia akhirnya tewas karena gugur dalam perjuangan Ayuh, kalau begitu, mengapa adik angkatmu itu bisa menjadi tocu pulau neraka yang kabarnya ganas dan lihai seperti iblis? Dan mengapa pula kemudian puteranya memusuhimu dan kuliat dia amat membencimu? Apakah adik angkatmu itu yang telah menjadi tocu pulau neraka, juga membencimu? Sumahon mengangguk Seperti juga Nirahai, Lulu telah membenciku Semua orang di dunia ini membenciku Mengapa, Paman? Panjang ceritanya, Nona Akan tetapi sudah kepalang, biarlah engkau mendengar seluruhnya Aku pun tadinya tidak tahu bahwa dia marah dan membenciku Sebelum aku bertemu dengan dia di pulau neraka Ketika aku membebaskan KWI Hang yang diculiknya Seperti juga dengan Nirahai, aku tadinya tidak tahu bahwa dia membenciku Baru ku ketahui setelah aku bertemu dengannya Aku seorang manusia bodoh dan sangat canggung Milana memegang tangan pendekar itu Tidak Engkau seorang gagah perkasa yang tiada keduanya di dunia Engkau seorang yang paling jantan, paling berbudi mulia di dunia ini Metusumahon terbelalak, kemudian dia berkata lagi setelah gadis itu melepaskan pegangan tangannya Dan menunduk karena baru Milana sadar bahwa kembali dia dikuasai hatinya Ketika aku bertemu dengannya di pulau neraka Aku terkejut mengenal ketua pulau neraka itu bukan lain adalah adik angkaku sendiri Lulu Dari mulutnya sendiri aku mendengar pengakuannya yang luar biasa Bahwa dia semenjak dahulu mencintaku Bukan sebagai adik angkat Melainkan sebagai seorang wanita terhadap seorang pria Dia menyalahkan aku yang telah menjodohkannya dengan Wan Sien Kiat Padahal kami saling mencinta Katanya Setelah memperoleh seorang putera Dia meninggalkan suaminya karena tidak tahan lagi berpisah dengan aku Lalu membawa puteranya pergi Wan Sien Kiat gugur dalam perjuangan karena dia pun tahu akan isi hati istrinya Bahwa istrinya itu sesungguhnya mencinta aku Maka Wan Sien Kiat seolah-olah membunuh diri dengan berjuang secara lekat Lulu menyatakan bahwa dia hanya bisa hidup sebagai istriku atau sebagai musuhku Hampir sama dengan pendirian Hirahai yang katanya mencintaku akan tetapi juga siap untuk memusuhiku dengan kebencian yang tiada taranya Milana mendengarkan penuturan itu tanpa pernah berkejap mata Seolah-olah pandang matanya bergantung kepada bibir pendekar super sakti yang bicara bergerak-gerak Hatinya tertarik sekali, terbayang dalam pikirannya semua pengalaman ayahnya Dan ia seolah-olah ikut pula hidup dalam pengalaman itu Ikut merasa suka dukanya, merasa tegang, terharu dan penasaran Barulah sesudah pendekar itu berhenti bicara Ia terlempar kembali ke dunia kenyataan dengan masih membawa semua perasaan terharu dan penasaran Paman, tidak perlu, kutanya lagi, kiranya tentu Paman mencinta istri Paman, putri Hirahai itu, bukan? Tentu saja Kalau tidak, tentu aku tidak menjadi suaminya Bagaimana perasaan Paman terhadap lulu itu? Apakah Paman juga cinta kepada wanita aneh itu? Sumahon mengangguk, persis seperti pengakuannya ketika Fo'a Ciroklin juga menanyakan hal yang sama Akan tetapi kalau Fo'a Ciroklin, sebagai seorang wanita yang sudah lebih matang oleh usia dan lebih maklum akan lika-liku cinta antara pria dan wanita yang mengandung banyak keanohan Gadis itu masih penasaran dan mendesak Bukan cinta kakak angkat? Bukan, Alan Terus terang saja, aku mencinta lulu sebagai seorang pria terhadap wanita Bahkan semenjak dahulu diaku cinta Dialah cinta pertamaku, dan aku tak pernah berhenti mencintanya Antara kami terdapat api cinta yang kekal, semenjak kami masih belum dewasa Akan tetapi karena hubungan kami sebagai kakak dan adik angkat, kami berdua menganggapnya sebagai cinta saudara Setelah diaku kawinkan dan kami saling berpisah, barulah terasa bahwa sesungguhnya kami saling mencinta sebagai pria dan wanita Aku menemukan cintaku yang kedua terhadap Nirahai, akan tetapi gagal pula Paman, kini aku mengerti mengapa Paman bersikap lunak terhadap Wan Kengen Kiranya dia adalah putra sahabat baik dan adik angkat Paman, jadi dia masih keponakan Paman sendiri Tentu Paman tidak sampai hati untuk mencelakainya, untuk menghancurkan hati lulu, wanita yang Paman cinta Hem, engkau masih begini muda akan tetapi dapat menyelami perasaanku, Alan Memang demikianlah halnya Paman, siapakah antara mereka berdua yang lebih Paman cinta, putri Nirahai ataukah lulu Milana bertanya sambil miringkan tubuh Menghindarkan pandang matanya dan kini dia tidak mengangkat muka, melainkan merebahkan kepalanya di atas lantai dengan telinga menempel lantai Hem, pertanyaan aneh karena belum pernah ada yang bertanya seperti itu bahkan hatiku sendiri pun belum pernah Aku mencinta keduanya, sukar untuk dikatakan dan diukur siapa yang lebih ku cinta, sungguh pun dasar yang mendorong cinta kasihku berbeda Terhadap Nirahai didorong oleh anak kami itu, sedangkan terhadap lulu didorong oleh masa muda kami, hei, ada apakah, Alan? Sumahon terkejut ketika melihat sepasang metu gadis itu terbelalak penuh keheranan dan alisnya berkerut, wajahnya agak berubah Atas pertanyaannya, Alan menudingkan telunjuk ke lantai dan berbisik Ada suara tertawa di bawah lantai Sumahon mengerutkan alisnya Tak mungkin, kata hatinya Dia memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari gadis itu, sinkangnya amat kuat dan pendengarannya tentu jauh lebih tajam Kalau gadis itu dapat mendengar suara ketawa, masa dia tidak mendengar apa-apa sama sekali? Sumahon menggeleng kepala dan berkata tirih, Alan, jangan bingung sehingga engkau mendengar yang bukan-bukan Percayalah, aku akan mampu membawamu keluar dari tempat ini Milana bangkit duduk dan berkata, benar-benar ada orang tertawa di bawah lantai ini, Paman Kalau tidak percaya, kau dengarlah sendiri Sumahon memandang ke lantai dan dia tertarik Ternyata ada sebuah lubang kecil di lantai itu, di mana tadi Alan menaruh kepalanya Agaknya melalui lubang kecil itulah dia mendengar suara dari bawah Kalau begitu mungkin juga Sumahon lalu mendekatkan kepala pada lantai dan menempelkan telinganya di dekat lubang lantai dan, tak salah lagi Ada suara orang tertawa-tawa dan bicara di bawah Bahkan bukan hanya suara satu orang, melainkan dua orang Suara yang lucu karena diseling tertawa-tawa dan yang dibicarakan juga hal-hal yang lucu, dijawab oleh suara halus seorang wanita Tiba-tiba Sumahon tersentak kaget ketika mengenal bahwa suara wanita itu adalah suara KWI Hong Hem, kurasa muridku yang bengal, Giam KWI Hong, berada di ruangan bawah lantai ini, katanya Ucapannya itu membuat Milana terheran-heran Sumahon memindahkan tubuhnya dan dia mendengarkan dari bagian lain dengan hanya menempelkan telinga di lantai Karena begitu pun sudah cukup jelas baginya untuk dapat menangkap percakapan di bawah, agar gadis itu dapat ikut mendengarkan Milana lalu cepat menempelkan telinganya tepat pada lubang kecil itu dan begitu dia mendengar percakapan di bawah yang memasuki telinganya secara sayut-sayut Namun cukup jelas, dia tak dapat menahan diri, tertawa cekikikan karena merasa lucu Hehehe, sungguh untung besar kita Mendapat teman yang menarik terdengar suara parau yang tertawa-tawa dan lucu itu berseru Dikeram seperti ini bagaimana bisa disebut untung besar terdengar suara wanita Dan siapa teman itu? Hahaha, dengarlah baik-baik Bukankah ada suara jangkrik di sini? Hayo kita cari dia Diam sejenak, tidak terdengar apa-apa Akan tetapi mudah bagi dua orang yang mencuri dengar itu untuk menduga bahwa dua orang yang berada di bawah lantai itu tentu sedang sibuk mencari jangkrik Seperti dua orang anak kecil saja Selaka tiga belas Sial dangkalan Dia bersembunyi di dalam lantai berbatu Mana bisa mengeluarkan dia terdengar pula suara parau Apa sukarnya? Kita gali saja, biar dia bersembunyi di balik besi masa pedangku tidak bisa menggalinya? Wah, tidak tepat Pedangmu begitu tajam, jangan-jangan bukan hanya batunya yang tergali akan tetapi juga tubuhnya hancur terkena pedangmu Habis bagaimana wanita itu bertanya, suaranya agak penasaran Engkau memang bodoh Sudah menjadi muridku masih bodoh Bagaimana mengeluarkan jangkrik dari lubangnya tanpa bahaya melukainya? Tentu saja mengaliri lubangnya dengan air Kalau dia terendam air di dalam lubangnya, tentu dia akan keluar sendiri Akan tetapi dari mana kita mendapatkan air untuk itu? Untuk minum saja kadang-kadang kurang Si bedebah-bedebah itu harus kuhajar kalau tidak menambah jatah minuman untuk kita HSSS Hahaha kita adalah orang-orang tahanan Mana bisa mau enak saja? Dan engkau betul memalukan sekali karena bodohmu Kenapa ribut-ribut mencari air? Bukankah kita, seperti setiap orang manusia di dunia ini, masing-masing mempunyai simpanan air yang cukup di dalam perut? Ih, suhu jorok sekali Kenapa jorok? Apanya yang jorok? Masa bicara tentang air kencing saja dikatakan jorok? Siapa sih orangnya yang tidak mengenal air kencing? Kalau aku kencing lubang ini, masa jangkrik itu tidak akan cepat-cepat keluar? Suhu, jangan terdengar mereka berdua tertawa-tawa Jangkrik itu mungkin kuat bertahan di dalam lubangnya, akan tetapi aku yang tidak kuat akan baunya kembali mereka tertawa-tawa Kalau suhu nekat, aku tidak mau lagi berlatih Wah-wah-wah, kau mengancam, ya? Kalau begitu biarlah jangkrik itu mengerik di dalam lubangnya, akan tetapi engkau harus berlatih sekarang juga, hendak ku lihat sampai di mana kemajuanmu Sumahon mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak tertawa geli seperti putri ketua Tianlong Pang itu Melainkan dengan terheran-heran mendengar murid atau keponakannya itu menyebut suhu kakek yang ugal-ugalan dan agaknya benar-benar seorang yang aneh sekali itu Keheranannya memuncak ketika tiba-tiba ia mendengar suara mendesir di bawah itu Itulah suara pedang yang digerakkan secara mukjizat Tak mungkin K.W.I. Hong dapat bermain pedang sehebat itu, seperti badai mengamuk, biar dia menggunakan limo kiam sekalipun Akan tetapi, siapa lagi kalau bukan K.W.I. Hong? Kalau pendekar super sakti terheran-heran mendengarkan sambaran angin gerakan pedang yang dimainkan K.W.I. Hong Pembaca tentu terheran-heran bagaimana gadis dengan gurunya yang sinting itu bisa berada di dalam kamar tahanan di bawah tanah, bahkan letaknya di bawah kamar tahanan sumahan Kita tinggalkan dulu sumahan yang terheran-heran untuk mengikuti perjalanan K.W.I. Hong bersama gurunya yang sinting itu K.W.I. Hong